Selamat berjumpa kembali dengan Pengeras Suara TV Semoga Anda dalam kondisi yang baik-baik saja Sejahtera, sehat, dan sukses Sebagai Youtuber Oke Kembali Pengeras Suara TV akan memberikan Sedikit tutorial untuk para pemula di Photoshop Yaitu cara mengimport foto Ataupun file gambar dari WhatsApp Karena kalau kita ambil dari WhatsApp Langsung terus kita masukkan ke Photoshop Itu tidak akan bisa Agar lebih jelasnya kita praktekkan Klik file, klik open Lalu saya akan menuju ke Bila download Kita scroll ke bawah Kita ambil, katakanlah foto yang Mana ya Bentar Foto pipa ini Kita klik Ini nanti tidak akan bisa masuk Ini fotonya tidak akan bisa masuk Ada peringatan Code not complete your request Because so blah 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 Oke Langkah pertama Kita buka Filenya yang di file download Terus kita ini Cara pertama yang lebih simple ini Kita klik kanan Terus open with Kita mainkan paint Ya seperti ini Lalu kita klik file Lalu kita klik file Klik save as To JPEG Atau PNG Atau PNG Terserah ya Kita klik JPEG Oke lalu kita Kasih nama Pipa Kita taruh di desktop Biar mudah Kita carinya Klik oke Kita close Yang paint nya Kita close ini juga Lalu kita buka Photoshop nya Kita buka file yang sudah Kita simpan menggunakan paint Kita menuju desktop Kita cari file pipa nya Mana tadi Ini Ya kita klik Open Ya sekarang sudah Terbuka Gini kita tinggal edit edit saja Seperti ini ya Kita bisa edit Kita bisa apakan saja Seperti ini Oke Lalu cara yang kedua Kita ini close saja Ya Cara yang kedua adalah Kita membuka Microsoft Word Lalu kita insert Picture Lalu ke bilah Download Kita buka Foto yang kita ambil dari Whatsapp Ini ada keterangannya ya Kalau dari Whatsapp Whatsapp image Whatsapp image Kita cari yang Ini Apa Gambar yang berbeda lah Yang ini Kita insert seperti ini Lalu kita klik Save Kita arahkan Save as type nya Ke PDF Jadi kita bikin file PDF Ini katakanlah Kita kasih nama Coba Ini kita klik Ini kita klik save Ini nanti kita File ini Akan tersimpan di Dokumen ya File PDF nya Kita close aja Kita tidak perlu simpan Lalu kita ke sini Kita coba buka File yang tadi kita simpan Dalam bentuk PDF ya Kita klik open Kita menuju dokumen File nya tadi Coba Coba PDF ya Coba C Coba yang ini Klik open Lalu klik ok Ya Ini sudah terbuka Inilah Dua cara Untuk mengimport Ataupun memasukkan File Foto Ataupun gambar Dari Whatsapp Yang tidak bisa Serta merta Kita langsung Masukkan Kedalam Photoshop Oke Cukup simple Cukup Mudah Untuk dipraktekan Bagi yang belum tahu Ini pasti Akan berharga sekali Bagi agen-agen yang sudah Pakarnya Di bidang Photoshop Silahkan skip aja Video ini Oke Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share Video saya Apabila bermanfaat Untuk agen-agen semua Oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax